Halo sahabat diet dan pejuang langsing dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini saya ingin merespon komentar teman-teman di video saya sebelumnya Dimana banyak yang mengeluhkan Mas Dika kok berat badan saya turunnya 10 hari terakhir ini Gak sebanyak 10 hari kemarin Atau di hari ke-20 ini kenapa berat badan saya turunnya cuma sedikit Gak sebanyak waktu 10 hari pertama Atau Mas Dika kenapa cuma turun setengah kilo Atau turun 1 kilo atau cuma turun 2 kilo Ini perlu saya respon karena menurut saya Angka-angka yang ada di dalam timbangan itu tidak perlu dirisaukan Karena ada yang jauh lebih penting daripada sekedar angka-angka yang ada di dalam timbangan Ingin tahu apa itu? Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai Selamat datang di channel Dika Mahrendra Channel yang saya buat khusus untuk Anda orang-orang yang obesitas Yang punya masalah dengan kelebihan berat badan Dan sedang mencari informasi bagaimana cara melakukan diet yang sehat Bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami Dan bagaimana cara melaksinkan tubuh Jadi kalau Anda adalah orang-orang yang punya masalah dengan obesitas Dan kepengen turun berat badan 4-9 kilo Seperti yang didapatkan para peserta dietmentoring.com Pastikan Anda langsung melakukan subscribe Dan mengaktifkan tanda lonceng Agar setiap kali ketika saya mengupload video baru Anda bisa langsung menonton Anda bisa langsung mempraktekannya Dan Anda bisa berhasil Dan seperti sudah saya sampaikan di awal Di video kali ini Saya ingin merespon komentar teman-teman Atau keluhan teman-teman yang berat badannya Tidak turun sebanyak 10 hari yang pertama Jadi begini Bapak Ibu Dalam diet Atau tepatnya di dietmentoring.com Konsep saya adalah bukan weight loss Tapi konsep saya adalah fat loss Bukan menurunkan berat badan Tetapi menurunkan kadar lemak di dalam tubuh kita Karena apa? Karena obesitas itu kan artinya Ada tinggunan lemak dalam jumlah berlebihan di dalam tubuh kita Gendut itu artinya kita punya timburan lemak yang terlalu banyak Dan lemak-lemak itu sebenarnya adalah sumber bahan bakar Lemak-lemak itu adalah energi yang disimpan Yang seharusnya sewaktu-waktu dipakai untuk bahan bakar tubuh kita Nah karena itu fokus kita adalah Lakukan weight loss Yaitu kurangi lemak badan kita Dan satu-satunya cara untuk melakukan weight loss Atau bakar lemak dalam tubuh kita Itu adalah dengan cara mengubahnya jadi energi Dan untuk melakukan weight loss itu kita harus ada dalam kondisi yang namanya ketosis Yaitu kondisi di mana liver kita bisa mengubah lemak Baik lemak badan ataupun lemak dari makanan Itu akan diubah menjadi keton Dan kemudian keton akan diubah menjadi energi Nah ketika tubuh kita bisa ketosis Ketika tubuh kita bisa mengurangi lemak badan Dan kemudian diubah jadi energi Maka otomatis weight loss terjadi Maka otomatis lemak badan kita akan terkikis Jadi fokus kita tetap di pengurangan lemak badan Nggak peduli apakah berat badannya turun atau nggak pada saat ditimbang Karena apa? Karena seringkali orang yang berdiat itu ketika menimbang berat badannya Cuma turun setengah kilo atau cuma turun satu kilo Tapi kalau setengah kilo itu adalah dalam bentuk lemak badan Itu artinya sudah signifikan Lemak badan itu setengah kilo gede banget Coba Anda lihat gambar ini Ini adalah perbandingan antara otot dengan lemak Bayangkan dengan ukuran yang sama Ternyata lemak itu volumenya jauh lebih besar dan jauh lebih gede sekali Jadi ketika turun berat badan Anda cuma setengah kilo Tapi kalau itu yang berkurang adalah lemak Itu gede sekali Karena itu selain Anda menimbang berat badan Anda di hari ke-20 kemarin Pastikan Anda juga mengukur Apakah lingkar pinggang Anda susut atau tidak Apakah lingkar lengan Anda susut atau tidak Apakah kerut bucit Anda semakin mengempis atau tidak Dari situ akan kelihatan Apakah dulu baju yang sempit atau tidak bisa dipakai Sekarang bisa dipakai atau tidak Apakah celana atau pun rok yang dulu sempit tidak bisa dipakai Sekarang bisa dipakai atau tidak Nah kalau baju yang semula tidak bisa dipakai Sekarang bisa dipakai Kemudian celana yang awalnya sudah ketat atau tidak bisa dipakai Sekarang bisa dipakai lagi Itu artinya fat loss sedang terjadi Lemak badan Anda berkurang Lemak badan Anda dibakar jadi energi Bahwa kalau ditimbang cuma setengah kilo Tidak masalah Yang penting kan lemaknya berkurang Dan itu adalah goal yang kita kejar Yaitu pengurangan lemak badan Bukan pengurangan berat badan Jadi menurut saya berkurangnya lemak Meskipun hanya setengah kilo Ataupun satu kilo itu jauh lebih penting Dibanding berat badan Anda turun 10 kilo Tapi ternyata yang turun adalah apa? Yang turun adalah ototnya Ototnya diubah menjadi gula Dan kemudian dibakar oleh tubuh Anda Artinya ototnya semakin mengecil Atau berat badan Anda turun 10 kilo Tapi ternyata cuma cairan Ternyata cuma kotoran yang ada di dalam kolon Itu artinya fat lossnya tidak terjadi Lemak badan Anda masih tetap utuh Itu artinya Anda tetap ketuk Itulah jawaban saya untuk Anda Yang mengaluh berat badannya cuma turun sedikit Dibanding 10 hari yang lalu Dan kemudian ah berat badannya cuma turun setengah kilo Atau satu kilo Karena itu pastikan sekarang Anda ukur juga lingkar pinggangnya Turun atau enggak Kalau turun setengah senti saja itu sudah bagus Abalik kalau turun satu senti Dua senti, tiga senti Atau bahkan lima senti Itu sudah sangat luar biasa Jadi hentikan mengaluh tentang Cuma turun sedikit Enggak masalah Yang penting lemaknya berkurang Sekian penjelasan dari saya Sampai jumpa di video berikutnya Sandika Maharyendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!